Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ngawangkongnya Sukabumi Update Kali ini sebagai ansip bakal ngawangkong bareng salah seorang dokter spesialis paru dan sekaligus beliau adalah ketua tim penanganan COVID-19 RSUD R. Samsudin SA Kota Sukabumi Siapa beliau? Halo dok, apa kabar dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya dokter giri spesialis paru bertugas di rumah sakit R. Samsudin SH Kota Sukabumi Dok, katanya dokter ini kan sebagai ketua tim penanganan pasien COVID-19 di RSUD Samsudin SH ini dok, bisakah berbagi cerita dengan saya dok? Betul, jadi begini saya mungkin akan bercerita lebih ke arah Sukaduka ya, dari awal rumah sakit kita diberikan amanah untuk menjadi rumah sakit terujukan pertama jujur semua tidak ada yang siap penyakit ini penyakit yang sifatnya pandemi global kemudian segala sesuatu harus dipersiapkan sedangkan pasien tidak bisa ditunda otomatis saat pertama kali ada pasien biasa wajar timbul rasa cemas rasa panik dari semua teman-teman akhirnya ya kami berusaha untuk melakukan persiapan-persiapan secara cepat kita berkoordinasi dengan teman-teman manajemen kita menyiapkan ruangan karena yang namanya menyiapkan ruangan menyiapkan alat perlindungan diri itu tidak bisa serta-merta seperti sulap akhirnya dengan segala situasi yang ada kita berpikir untuk ruang iso pertama adalah di IGD kemudian pasien datang lagi dengan keterbatasan akhirnya kita siapkan ruangan yang lain dengan segala kekurangannya disitulah timbul bermacam-macam suasana suka duka disitu saya sebagai ketua tim tetap harus memperlihatkan bahwa kita jangan terlalu panik tetapi tetap waspada disitulah suka dukanya karena apa tim dok yang turut ikut dalam proses penanganan pasien COVID-19 kebetulan gini kalau untuk dari dokter penanggung jawabnya dulu ya dokter penanggung jawab dari dokter paru dokter spesialis penyakit dalam kemudian dokter spesialis anak kemudian yang tidak kalah hebat adalah semua kita semangatnya bergotong royong mulai dari perawat-perawat perawat-perawat IGD yang hebat bidan laboratorium security cleaning service semua punya jasa masing-masing seperti itu mas jadi semuanya bekerja sama bergotong royong berbicara manusiawi apakah punya rasa khawatir atau ketakutan dok ketika menangani pandemi ini oke kalau ditanya masalah kekhawatiran saya manusia biasa walaupun saya seorang dokter spesialis paru yang notabene biasanya berhubungan dengan penyakit menular khawatir tetap ada tapi sekarang bagaimana kita memanage rasa khawatir itu Alhamdulillah sejauh ini kalau misalnya dibuat persentase mas mungkin rasa panik saya mungkin sekarang di bawah 10% jadi tinggal kemampuan kita untuk mengelola diri aja prinsipnya kalau saya memberi saran kepada teman-teman semua sering saya berikan semangat teman-teman dengan saya WA saya chat saya ketemu langsung saya berikan semangat jadi saat ini yang paling penting adalah psikologis harus tetap terjaga rasional harus tetap terjaga kita ikhlas kita berjuang sama-sama sisanya kita serahkan pada yang di atas satu pesan dok buat masyarakat buat disana terkait pandemi hari ini kan menjadi sebuah stigma dok ketika seseorang dinyatakan positif kadang-kadang di beberapa tempat ditolak makamannya ketika mereka sembuh juga ada yang tidak menerima mereka kembali ke daerahnya hal seperti apa jadi begini Bapak Ibu memang saat ini yang paling ditakutkan timbulnya stigma padahal sebenarnya seperti ini penyakit ini bukan penyakit yang hanya mengenai golongan tertentu penyakit ini bisa menyerang siapapun mau si A mau si B jabatannya apa semua bisa kena nah kenapa bisa timbul stigma karena saya perhatikan kok ya kalau saya perhatikan lebih ke arah sekarang ini medsos itu kan banyak informasi yang sifatnya bias kemana-mana sumbernya tidak jelas disitu timbul kepanikan asal-muasalnya sih kalau saya lihat semuanya timbul dari rasa panik wajar manusiawi cuma kalau saya bisa memberikan saran kepada halayak ramai kepada masyarakat bahwa penyakit ini tidak perlu diberikan stigma penyakit ini bisa menyerang siapapun dan secara teori saya pernah membaca bahwa tingkat kesembuhannya tinggi bisa di atas 80% penyakit ini safe limiting disease artinya safe limiting disease itu penyakit yang bisa tubuh membatasi sendiri jadi tidak perlu ada stigma negatif terkait dengan itu saat ini pedoman dari kemenkes membagi itu terbagi menjadi 3 grup terhadap seseorang yang terkait COVID-19 pertama PDP ODP dan OTG apa itu PDP PDP pasien dalam pengawasan ODP orang dalam pemantauan OTG orang tanpa gejala nah yang saya ingin tekankan bahwa PDP ODP ataupun OTG itu belum tentu positif saya ulangi sekali lagi bahwa itu belum tentu positif jadi kenapa kita harus takut waspada iya tapi takut yang berlebihan juga jangan prinsipnya itu PDP ODP OTG itu belum tentu positif banyak sekali yang hasilnya negatif tapi memang kita harus tetap waspada disini semangatnya di era pandemi ini semangat kita harus bergotong royong saya berharap tidak ada penolakan penolakan lagi tidak ada penolakan terhadap siapapun termasuk terhadap petugas yang sudah berjibaku terhadap pasien-pasien seperti ini kalau boleh saya cerita saya pernah dapat berita bahwa saya harus melakukan rapid test karena saya bertugas langsung menghadapi pasien-pasien yang PDP ODP bahkan yang sudah konfirmasi positif dapat WA dok dokter harus rapid test saat itu kalau saya sebenarnya menghadapinya alhamdulillah santai tapi saya otomatis harus memberitahu keluarga ketika saya memberitahu keluarga saya pamit saya beritahu kemungkinannya positif atau negatif kalau saat positif saya harus isolasi mandiri dan saat itu yaudah manusiawi semua keluarga ya biasa ya bersedih nangis seperti itu dan alhamdulillah sejauh ini hasilnya negatif seperti itu tips pencegahan kan ini penyakit bisa dicegah mudah untuk mencegah pandemi ini seperti apa sudah di luar oke saya selalu sering saya saya sebagai ketua sering sekali memberi masukan tips-tips kepada teman-teman sebenarnya kalau saya ya ini kalau tips dari saya pertama yang paling penting jangan lupa berdoa itu aja doa kan mau pandemi mau gak pandemi kita harus berdoa kemudian yang kedua yang paling penting ya positive thinking batasi asupan dari medsos dari WA dari instagram dari apapun yang sifatnya tidak konstruktif membangun ikuti anjuran pemerintah physical distancing social distancing di rumah saja rajin cuci tangan pakai masker kain pakai masker bedah untuk petugas sisanya kita serahkan kepada yang di atas jangan lupa minum suplemen kenapa kita harus pakai masker karena penularannya lewat droplet droplet itu apa percikan ketika seseorang batuk atau bersin dia akan timbul bercikan disitu adanya virus kalau kita sudah pakai masker insyaallah percikan itu bila batuk tidak akan kemana-mana nah kalau tidak pakai masker percikan itu karena gaya gravitasi dia akan kemana-mana ketika bapak misalnya batuk di depannya ada meja misalnya tidak pakai masker dia akan turun ke situ disitu ada virus kita tidak tahu setelah itu nanti kita pegang meja itu kita tidak sadar kita pegang hidung pegang mulut disitu virus bisa masuk oleh karena itu yang paling penting adalah pakai masker rajin-rajin cuci tangan seperti itu Hatunuh dokter giri telah berbagi ngawangkong sharing kali ini dengan hansip cukup mengedukasi dan dari wangkongan ini mudah-mudahan ada manfaat buat saya secara pribadi bahupun untuk yang mendengarkan masyarakat luas di luar sana ternyata pandemi hari ini harus dilawan secara bergotong royong bersama-sama tidak hanya tugas pemerintah atau dokter secara pribadi tapi ini tugas semua orang tugas semua masyarakat untuk saling bergotong royong untuk melawan covid-19 hari ini tetap waspada dan jangan panik seperti kata dokter tadi saya sebagai hansip pamit tetap di ngawangkong podcast kopi update kita bakal balik lagi kita bakal ngupas sesuatu hal yang lebih dan lebih dan lebih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap stay at home stay safe jaga kesehatan tompo sholat merdeka